Hai Hai semua selamat datang di channel bersama Yani teman-teman ayo kita bikin tahu jeletot atau tahu isi masukkan cabe ke dalam chopper kemudian digiling kasar kalau enggak punya chopper boleh diulek manual ya teman-teman lalu tambahkan tiga siung bawang putih dan tiga siung bawang merah ini boleh diiris-iris ya tapi sekarang saya mau gabung aja tambahkan sedikit air langsung aja di chopper siapkan wajan beri sedikit minyak goreng tumis bumbu yang tadi sudah kita chopper diaduk-aduk biarkan sampai benar-benar matang supaya tidak berbau langung masukkan wortel yang sudah diiris-iris sebanyak dua buah kemudian tambahkan garam kaldu bubuk ketumbar lada bubuk dan lada bubuk kalau dirasa bumbunya sudah tidak langu masukkan daun bawang atau daun seledri ini sebagiannya dan bawang dan daun seledri nya nanti sebagian lagi untuk adonan tepung lanjut masukkan kol sebanyak 150 gram yang sudah diiris-iris biarkan sampai kolnya agak layu sedikit lalu masukkan toge sebanyak 300 gram atau sampai 400 gram boleh diaduk-aduk biarkan togenya layu juga disini tes rasa ya teman-teman kalau kurang asin gurih silahkan ditambah sebagai pengental masukkan larutan tepung terigu 2 sendok makan fungsinya supaya saat dibentuk ya dimasukkan ke dalam tahu tidak saling rembes ininya airnya jadi saling menggumpal setelah selesai saya menggunakan tahu pong boleh juga menggunakan tahu coklat biasa atau tahu putih yang sudah digoreng masukkan satu sampai satu setengah sendok makan isian tumisan kol dan toge ya teman-teman semakin banyak semakin nanti hasilnya gendut-gendut terus diisi seperti ini sampai selesai setelah selesai hasilnya banyak banget ini kurang lebih 20-25 buah sekarang kita bikin kulitnya cukup menggunakan takaran sendok bagi yang tidak punya timbangan saya menggunakan tepung terigu kunci biru atau protein rendah boleh juga menggunakan protein sedang atau serbaguna sebanyak 15 sendok makan penuh ya kemudian tambahannya adalah 1 sendok makan tepung tapioca dan 1 sendok makan tepung beras boleh juga diganti dengan tepung maizena bumbunya adalah bubuk sebanyak setengah sendok makan kemudian ketumbar bubuk setengah sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan lanjut garam setengah sendok makan pula atau satu per tiga ya diaduk-aduk simple banget ini bumbunya kemudian tambahkan air secukupnya nah airnya ini sampai kekentalan yang kita mau semakin kental semakin banyak yang menempel ke bagian tahunya masukkan sisa irisan daun bawang atau daun seledri kemudian diaduk-aduk lagi setelah ini siap untuk dipakai buat gorengan tempe tahu nah kalau kurang encer silahkan tambahkan air ya temen-temen sekarang masukkan tahu yang sudah diisi kemudian siapkan wajan beri minyak goreng yang cukup banyak ini saya minyaknya bekas mengoreng tempe ya sebelumnya Hai 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 dibolak balik digoreng sampai warnanya kecoklatan kalau sudah kecoklatan diangkat lalu ditiriskan ini sudah selesai dimakan pakai cabai rawit hijau Wow mantul banget siap untuk dinikmati ataupun bisa juga dijadikan ide jualan selamat mencoba ya semoga video ini bermanfaat silahkan like comment dan subscribe dan follow juga ke Instagram bersama Estep Yanyi yang mau share video ini ke sosial media yang teman-teman punya silahkan boleh banget sampai ketemu lagi hai 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 selamat menikmati